Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dimas Panji Pada kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Dengan singkat, yaitu sejarahnya itu berasal dari kota kita sendiri, yaitu Bekasi Nah, ternyata Bekasi mempunyai cerita sejarah tersendiri, yaitu Sejarah yang bisa dikatakan cukup menyedihkan dan cukup kejam yang dilakukan oleh sekutu Nah, jadi sejarahnya ini namanya itu adalah Bekasi Lautan Api Ya, Lautan Api seperti yang ada di Bandung Peristiwanya pun sama, yaitu pembakaran yang dilakukan oleh para sekutu terhadap warga-warga sipil Hingga menyebabkan hajurnya wilayah Bekasi Awal kejadian Bekasi Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 November 1945 Al mulanya itu ada pesawat yang mendarat darurat di sawah, di cakung Gimana sih kalau ada pesawat mendarat di sawah gitu Otomatis para warga lokal atau kita-kita nih kepo kan Pengen ngedeketin, wah ada pesawat tuh, kayak gitu kan Pesawat tersebut itu, mendarat darurat itu dikarenakan mesinnya rusak Nah, pesawat tersebut itu bernama pesawat Dakota Yang berpenumpang isinya itu ada tentara Inggris yang sebenarnya mereka ingin menuju ke Semarang Para tentara Inggris melihat para warga mendekat kepada mereka Nah, mereka menyira bahwa para masyarakat yang mendekat ke mereka itu mereka ingin menyerang Padahal tidak sebenarnya niat para masyarakat itu ada yang ingin membantu atau sekedar melihat saja Namun persepsi si tentara Inggris ini salah Mereka mengiranya ingin menyerang mereka Nah, dari itu tentara Inggris menembaki para warga yang mendekat ke pesawat mereka Nah, dari kejadian tersebut TKR melihat Dan TKR itu adalah tentara keaman rakyat TKR tidak terima dong TKR tidak tinggal diam mereka menyerang balik Dan akhirnya tentara Inggris bisa ditangkap Kemudian Mereka diarak Dengan keadaan tanpa busana dan mata yang tertutup Diarak menuju alun-alun Bekasi Dan Merujuk ke sel tahanan Yang ada di tangsi Bekasi Tangsi itu kalau sekarang bangunannya itu menjadi polres Bekasi Yang ada di depan alun-alun Info Ditangkapnya 25 Anggota tentara Inggris ini Diketahui oleh General Oleh general bernama Phillips Christensen Phillips Christensen ini merupakan General Inggris Yang sedang berkuasa di Indonesia Mendengar kabarnya Anggotanya ditangkap oleh para TKR Marah dong Nah ketika dia marah Dia melaporkan ke Sultan Cahrir Waktu itu Sultan Cahrir Sedang menjabat sebagai Perdana Menteri Dan kemudian Sultan Cahrir Melaporkan kepada Para TKR di Bekasi Untuk membebaskan 25 orang tersebut Namun para TKR tidak mau Karena para TKR menganggap Bahwa para tentara Inggris ini Pemberontak Karena mereka telah Memasuki wilayah yang Sudah dikuasai oleh Indonesia Dan juga mereka menyerang Para warga lokal Maka dari itu TKR menolak keras Atas untuk pembebasan 25 orang ini Dikarenakan TKR ini menolak Untuk membebaskan 25 tahunan tentara Inggris ini Akhirnya Sultan Cahrir Menawarkan dan berjanji Kepada General Phillips Christison ini Yang General Inggris ini Untuk memperlakukan Para 25 tahunan tentara Inggris itu Dengan baik Dikasih makan Dan tidak disiksa Akhirnya si General Phillips itu Dia terima lah Oke aja Kalau misalnya mereka diperlakukan baik gitu Namun beberapa hari kemudian Si General Phillips ini Seperti kayak Nggak percaya Atas omongan si Sultan Cahrir ini Nggak percaya Dengan TKR-TKR gini Nah makanya Dia Menyuruh Untuk menugaskan Para pasukannya Untuk mengadakan operasi militer Menuju Bekasi Untuk mencari Kawannya yang ditangkap Dan membebaskannya Kemudian mereka Menuju Bekasi Diketahui lah Oleh TKR Dan para pejuang Waktu dulu Mereka itu Udah Mencapai Keranji Keranji itu Sudah batas Wilayah Bekasi Bekasi itu Merupakan Kekuasaan Wilayah Republik Indonesia Para TKR Dan pejuang Bekasi Menganggap Tentara Inggris ini Sudah melampaui Batas Melampaui Garis Demarkasi Demarkasi ini Ajalah Pasuk tujuan Antara kedua Bila pihak Bahwa Bila Ini sudah Merupakan Wilayah Indonesia Tidak boleh Diganggu-gugat Oleh apapun Karena waktu Pada itu Jakarta itu Masih wilayahnya Sekutu Nah pada saat Tentara Inggris Masuk ke Bekasi Mereka sudah mulai Membrontak Sudah mencari Mencari Temannya Mereka masuk-masuk Ke rumah Mereka Menanya-nanyakan Dengan menodong Senjatanya Bahkan pun Ada sempat Kericuhan Maka dari itu TKR pun Mulai menyerang Karena ini sudah Bukan batas mereka Ini Batasnya Para Pejuang Bekasi Bekasi itu Bukan wilayah Sudah bukan wilayah Yang dipelontokkan untuk perang Karena sudah merdeka Karena sudah wilayah dari Indonesia Seperti itu Nah Terjadilah Perang antara Para pejuang Bekasi Dengan tentara Inggris Nah Para pejuang Bekasi pun Sedikit-sedikit Menyerah Karena kan Kalah Kalah akan Persenjataan Namun Tentara Inggris pun Menyerah Karena mereka Tidak menemukan Teman-temannya Yang ditangkap itu Dimana Dan mereka Kembali ke Jakarta Kemudian Pada tanggal 1 dan 3 Desember 1945 Tentara Inggris Kembali datang Ke Bekasi Mereka semakin Memberontak Akhirnya TKR Dan beberapa Pejuang Bekasi Tidaklah Diam Mereka Ikut juga Menyerang Namun Mereka Kalah Persenjataan Antara Mereka Dengan Tentara Inggris Mereka Mempunyai Alat-alat canggih Alat tembak Dan lain-lain Maka dari itu TKR Dan para pejuang Memilih untuk mundur Daripada untuk mati Ada satu orang Yang bernama Abas Abas ini adalah Seorang penjaga Tawanan 25 orang Tentara Inggris ini Dia itu penjaga Mereka gitu Selama beberapa hari ini Dia telah berpikir Bagaimana Kalau mereka Dibunuh saja Karena 25 orang ini Telah membunuh Banyak rakyat Bekasi Pada kala itu Dan juga Teman-teman Yang sedang mencarinya Mendatang Untuk membebaskan mereka Itu juga telah Merusak Telah memberontak Dan telah membunuh Beberapa bagian Dari rakyat Bekasi Maka dari itu Teman-temannya itu Setuju Dengan pendapat Abas Padahal Abas itu Tidak mempunyai Kekuasaan apapun Dia hanya seorang penjaga Yang diamanakan Oleh Zakaria Zakaria itu Adalah Ketua TKR di Bekasi Kemudian Kemudian 25 orang Para tahanan Tentara Inggris itu Dibawa ke belakang Tangsi Tepatnya itu Di samping Atau di pinggir Kali Bekasi Nah disitu Mereka Di eksekusi Ada yang dipenggal Dipotong kakinya Disayat Bahkan dipotong Di belah Badannya Seperti itulah Dan mereka Dikubur juga disitu Kemudian Zakaria pun Datang ke Tangsi Dan menanyakan Kabarnya Dengan polosnya si Abas ini Menjawab Jika mereka sudah mati Zakaria kaget Marah Dan diem Karena tidak bisa Berbuat apa-apa Zakaria saja Yang pemimpin TKR di Bekasi ini Tidak disuruh Tidak mempunyai Kekuasaan Sebelum disuruh oleh Sultan Syahrir Ataupun pemimpin lainnya Maka dari itu Zakaria Menembak mati Menembak mati Abas Di depan teman-temannya Dengan pistol Dikarenakan Abas itu telah Melanggar aturan Kemudian Setelah kejadian itu Zakaria melaporkan Kepada Sultan Syahrir Bahwa Para tawanan 25 orang Tantara Inggris itu Telah mati Setelah Para tentara Inggris Mengetahui Bahwa Kawanannya Yang 25 orang tersebut Ditahan itu Telah mati Mereka pun Sangat marah besar Dan Tambah syarat Mereka langsung Menuju Bekasi Melakukan penyerangan Pada saat itu Para TKR Dan para pejuang Kalah Kalah persenjataan Kemudian Mereka memilih Untuk pergi Dari wilayah Bekasi Untuk sementara Akhirnya Tentara Inggris tersebut Menguasai Wilayah Bekasi Dan mereka Mulai Mengeksplore Untuk mencari Dimana Kawannya itu Berada Dan akhirnya Ditemukanlah Lokasi pengkuburan Teman-temannya Dan kemudian Jenasahnya itu Diambil Dan dibawa Ke Jakarta Dan para Tentara sekutu Pun Balik ke Jakarta Satu minggu kemudian Tepatnya pada Tanggal 13 Desember 1945 Sekutu Balik ke Bekasi Mereka marah besar Karena Mereka menyatakan Bahwa Bekasi Telah berhianat Telah menghina Dan telah Mengingkar janji Kepada tentara Inggris Kemudian Sekutu itu Berniat untuk Membunuh Para Pejuang Dikarenakan Para Pejuang Telah membunuh Juga Teman-teman mereka Kemudian Para Tentara Inggris itu Masuk Satu Persatu Rumah Yang ada di Bekasi itu Mereka mencari Para Pejuang Dimana Pejuang Karena mereka Membunuh Para Pejuang yang ada Namun Untuk warga sipil Setempat Diminta untuk Keluar dari rumah Diusir Dikatakan bisa diusir Dan juga Untuk pergi Dari wilayah Bekasi Ada pula Pejuang yang sedang Beristirat di rumah Ia ditembak Langsung di tempat Dan juga Rumahnya dibakar Jadi Sehabis Para warga itu Pergi dari rumah Tentara Inggris itu Menuangkan bensin Di sekitar rumahnya Dan rumahnya itu Dibakar Dan bahkan Mereka Membawa Pesawat Pas sekitar ada Tiga pesawat Pada saat itu Tiga pesawat Yang membawa Puluhan bom Yang membuat Bekasi menjadi Kebakaran Penuh dengan api Makanya disebut Dengan Bekasi Lautan api Sama seperti Yang di Bandung Bahkan Tindakan ini itu Sangat tidak disukai Oleh Pemimpin Inggris Di Asia Tenggara Perdana Menteri Sultan Carir pun Memprotes Atas tindakan Pembumi Hangusan Yang dilakukan Inggris Serada Bekasi Dan itulah Akhir kisah Dari Bekasi Lautan api Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh